subscribe langkah pertama yang kita akan potong adalah bagian paha kita mulai dari sini baik kita sudah potong bagian pahanya selanjutnya kita akan memisahkan paha atas dan paha bawah atau istilahnya drumstick dan bagian paha kita bagi dua dulu bagian kanan dan kiri kemudian kita potong bagian drumsticknya ini paha atas paha bawah untuk memudahkan memisahkan bagian bagian paha atas dan paha bawah kita memotong pada bagian alur putih ini jadi kita memotong bagian disini untuk memudahkan proses memotongannya nah nah seperti ini nah seperti ini jadi sangat mudah terpisah antara bagian bagian paha bawah antara paha bawah dan paha atas bagian atas Jadi kalau misalnya kita ingin menjual sayap saja bagian sendinya, namun sekarang banyak juga orang yang menjual sayap plus daging bagian dada. Ya, tapi sekarang kita hanya yang bagian sayap saja. Jadi di bagian sendinya. Sayap, sudah selesai. Selanjutnya, bagian dada. Baik, berikutnya yang akan kita potong adalah pada bagian dada. Bagian dada ini bisa kita potong hanya dua bagian saja, dan juga bisa kita potong menjadi empat bagian. Dipotong menjadi dua bagian, berarti nanti potongan komersinya adalah delapan bagian. Tapi kalau menjadi empat, dada ini kita potong menjadi empat, maka potongan komersinya menjadi sepuluh bagian. Oke, langkah pertama. Di bagian dada ini masih tertempel tulang rusuk. Jadi kita hilangkan dulu tulang rusuknya. Oke, kemudian kita bagi dua bagian dada. Jadi di sini ada garis, kita potong di sini. Kita mengisahkan bagian kanan dan kiri. Ini sudah dibagi dua dadanya. Kemudian kita potong lagi bagian atas dan bawahnya. Begitu pun sama dengan yang di sebelah kiri ya. Seperti ini. Di bagian dada. Kemudian ini bagian paha. Ini bagian paha juga. Ini bagian sayap. Jadi ada sepuluh bagian, dua sayap, empat paha, dan empat bagian dada. Begitulah cara membagi ayam menjadi berbagai potongan-potongan komersinya. Atau istilahnya di nomoran tarti. Selanjutnya, setelah ini, baru kita bisa kemas. Apakah memang dalam satu kakas kita kemas. Atau kita jual khusus paha saja. Misalnya paha bawah saja, atau paha atas saja, sayap saja, atau mungkin dada saja. Seperti ini. Oke, sekian belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Stay healthy, tetap di rumah, jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa, semoga kita bisa ketemu lagi di live kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah!